Ilmu laduni, sebuah karunia istimewa dari Allah yang hanya diberikan kepada orang tertentu saja. Ilmu spiritual yang langsung sumbernya dari Allah yang hadir di dalam hati secara alami. Benarkah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima karunia langkah ini? Mari kita terus suri lebih dalam tentang ilmu laduni. Dan bagaimana kita bisa memperolehnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu laduni adalah ilmu pengetahuan khusus yang datangnya langsung dari Allah SWT. Pengetahuan ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkannya. Yang uniknya tentang ilmu ini adalah bahwa ia mengalir ke dalam hati seseorang secara alami tanpa ia perlu usaha atau upaya pebelajaran yang khusus seperti manusia umumnya. Dan ini berarti bahwa orang yang memiliki ilmu laduni tidak perlu mencari atau belajar secara konvensional seperti manusia kebanyakan. Sebaliknya, ilmu ini hadir di dalam hati mereka secara spontan karena merupakan anugerah langsung dari Allah SWT. Ini adalah jenis pengetahuan spiritual yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia biasa. Melainkan, hanya diberikan kepada mereka yang telah mencapai tingkatan tertentu. Oleh karenanya, ilmu laduni dianggap sebagai karunia istimewa dari Allah kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seseorang dan berasal langsung dari Tuhannya tanpa adanya perantara apapun. Semua ilmu laduni diketahui secara substansi di dalam jiwa non-materia murni. Posisi ilmu laduni dapat disahkan melalui akal pertama setiap penciptaan. Akal universal lebih mulia dan sempurna daripada jiwa universal. Sedangkan jiwa universal lebih mulia dan agung daripada seluruh makhluknya. Untuk mendapatkan ilmu laduni, seseorang harus membangun sebab-sebab yang dapat mendatangkan akibat. Sebab-sebab ini melibatkan amal dan zuhud dalam hidupnya. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Ciri yang pertama adalah riwayat kelahiran yang unik. Ini mengacu pada pengalaman yang tidak nyaman. Selama ia masih di dalam kandungan yang sangat berat selama masa ini. Seperti penyakit atau kesulitan lainnya. Tapi yang membedakannya, bahwa ibu mereka tetap sabar dan selalu berperilaku baik selama mengandung anak tersebut. Faktor ini dianggap sebagai salah satu alasan yang memungkinkan seseorang memiliki akses kepada ilmu laduni. Ciri yang kedua adalah bahwa meskipun mereka memiliki pemahaman yang luas tentang hal-hal spiritual. Mereka tidak sombong atau memamerkan dirinya. Mereka lebih memilih untuk merahasiakannya dan tidak menganggap diri mereka istimewa. Ini mencerminkan sikap rendah hati dan kesadaran akan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan mereka pengetahuan ini tanpa perlu sombong atau memperlihatkannya. Ciri yang ketiga adalah pada aura wajahnya yang bersinar. Orang yang memiliki ilmu laduni, dikatakan mereka memiliki wajah yang bersinar dan memancarkan cahaya. Ini adalah simbolis daripada kebaikan dan jiwa spiritualitas mereka yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Wajah yang bersinar mencerminkan kehadiran hati yang bersih dan keterangan batin. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kedamaian dan ketenangan yang tercermin dalam penampilan fisiknya. Kiri yang keempat adalah kecerdasan tanpa batas. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu secara tiba-tiba tanpa perlu adanya belajar secara konvensional. Kemampuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tidak terbatas oleh pembelajaran atau keterbatasan seperti manusia biasa. Mereka dapat memahami hal-hal yang kompleks ataupun misterius dengan cepat tanpa perlu adanya usaha yang ekstensif. Ini adalah indikasi daripada kedekatan mereka dengan sang sumber pengetahuan ilahi. Dan kiri yang kelima adalah kemampuan untuk menganalisis. Orang yang memiliki ilmu laduni, mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis setiap perjadian, pola peristiwa atau bahkan karakter seseorang dengan sangat mudah. Mereka dapat melihat lebih dalam dari yang biasa dan dapat mengidentifikasi hubungan dan makna yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Ini adalah hasil dari pemahaman mereka yang sangat mendalam tentang realitas spiritual dan dunia metafisik. Sedangkan kiri yang keenam adalah mengikuti hati nuraninya. Mereka memiliki hati nurani yang kuat dan cenderung mematuhi hati nurani mereka sendiri daripada hanya mengandalkan akal pikirannya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang berasal daripada spiritualitasnya. Mereka lebih mendengarkan suara hati dan pandangan moralnya daripada hanya berdasarkan asumsi pertimbangan logis. Jadi yang ketujuh adalah pemahaman tentang karma atau dalam Islam disebut dengan kisos. Orang yang memiliki ilmu laduni. Mereka memiliki pemahaman yang tajam tentang hukum sebab akibat atau hukum karma atau juga dengan disebut hukum sunatullah. Jadi kita perlu menyadari bahwa ilmu laduni adalah karuniah khusus dari Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun perlu digarisbawahi. Ilmu laduni adalah suatu ilmu spiritual yang langsung dari Allah dan hanya diterima melalui proses panjang dan juga sulit. Seperti ketakwaan, hikmah, zikir, dan berbagai ibadah-ibadah yang lain. Tentunya dengan istiqomah dan rasa keikhlasan. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan bisa memperdalam pemahaman tentang ilmu laduni. Secara baik dan benar dengan berpegang kepada Allah SWT sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan yang sempurna. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyimak setia channel Sang Sejati. Khususnya yang sudah subscribe dan yang sudah berlangganan di channel ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan perjalanan kita kepadanya. Amin Allah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.